Di akhir tahun 2020, kasus kecelakaan truk terjadi selama kurun dalam satu minggu di Kecamatan Rumpin. Anggota subunit Laka Lantas Pondok Udik Aib Dudadang Mulyana mengaku selama dua minggu, dua korban meninggal di lokasi. Pertama, kejadian di ruas jalan Gunung Yungcung, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin. Kecamatan Rumpin Empat orang anak tinggi jalan, sama sesupirnya dia naik di dua kesupir, jangan-jangan ini isi mobil, apa isi muatan, turun itu naik pada saat jalan 10 meter, dikejar salah satu orang korban itu angkel, asap tangkel, terpreset, lalu diaktif poling. Berarti seminggu ini dua kali kejadian di Rumpin, termasuk terontoh yang tabrak. Pertama, kejadian Laka Lantas terjadi di ruas jalan Pradasa Melawi RT6 RW1, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin. Di mana seorang warga harus meninggal di lokasi, kejadian itu terjadi pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 7 pagi hari Rabu. Selanjutnya, kecelakaan truk terjadi di Desa Soekarsari, Kawasan Rumpin. Kali ini terjadi di ruas jalan Soekarsari, Kecamatan Rumpin pada Senin tanggal 28 Desember 2020. Di mana truk tambang adu banteng hingga ringsek. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di Kampung Ciberem, Desa Soekarsari. Kecelakaan itu bermula saat truk tronton kosong melaju dari arah Cicangkal menuju Rumpin dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, tiba-tiba datang kendaraan bermotor dari arah berlawanan dan membuat supir truk kaget. Akibatnya, truk yang mencoba menghindari kendaraan bermotor kehilangan kendali. Sementara dari arah berlawanan datang juga truk tronton isi, hingga kecelakaan pun tak dapat terhindarkan. Terima kasih telah menonton!